Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desna Novatampugolan. Saya mahasiswi semester 3 dari Fakultas Psikologi di Universitas Islam Riau dengan NPM 208-11-0054. Jadi, kali ini saya mau bahas materi tentang kontrol pribadi atau yang sering dikenal dengan self-control. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita kenalin dulu, apa sih itu self-control? Jadi, self-control itu bentuk dari pengendalian emosi dari dalam diri individu. Biasanya, dalam menghadapi situasi atau konflik, kadang orang bakal ngerasain sulit buat mengendalikan diri. Tapi banyak cara yang bisa kita lakuin dalam menyelesaian konflik atau permasalahan tadi. Ada yang menghadapi pakai kepala dingin, itu dengan sabar, tenang, damai, yang selalu difikirin ke depannya, gak ngambil keputusan pendek. Tapi ada juga orang yang menghadapinya itu dengan segala penuh rasa emosi. Kayak semua emosi dalam dirinya itu diluapin. Sampai akhirnya masalah yang dihadapin ini bukannya surut, tapi malah makin kalut, malah makin parah gitu kan. Self-control itu berperan penting banget dalam penerapan di kehidupan kita. Itu bisa buat menghadapin konflik, tujuan hidup, interaksi sosial, dan lain-lainnya. Manusia pasti itu bakal punya yang namanya konsep planning ataupun perencanaan hidup. Pasti punya problem yang harus ada penyelesaian masalahnya. Dan pasti juga ada saat-saat kita buat ngambil keputusan. Dan emang self-control itu berguna banget di kehidupan kita sehari-hari buat diterapin. Dalam self-control, ada beberapa aspek yang biasa digunakan untuk mengukur self-control pada diri individu agar memiliki kemampuan mengontrol diri dengan baik. Ada yang namanya behavioral control atau pengendalian perilaku, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengontrol diri terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang bakal bikin dia sedih. Behavioral control ini terbagi jadi dua unsur. Yang pertama, kemampuan untuk mengatur perubahan perilaku. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur ketindakan. Ada juga yang namanya cognitive control atau pengendalian kognitif. Yang dimana kemampuan ini ada pada individu buat mengendalikan atau mengontrol diri supaya bisa mengelola informasi yang tidak diharapkan dengan cara menafsirkan atau memikirkan ulang. Cognitif control ini juga terbagi jadi dua. Yang pertama, mendapatkan data atau informasi. Yang kedua, itu melakukan evaluasi. Yang ketiga, ada pengendalian keputusan. Itu adalah kebolehan individu buat mengatur atau mengontrol diri supaya menetapkan atau memutuskan suatu langkah berdasarkan apa yang dia pikirin dan apa yang dia percaya. Pengendalian keputusan ini bisa ngebantu individu buat menetapkan pilihannya yang baik di satu kesempatan ataupun kebebasannya buat dia memutuskan apa sih yang dia pilih. Dalam kegiatan positif yang kita lakuin itu pasti ada manfaatnya. Sama kayak self-control, selain dia mampu buat menghadapin berbagai situasi yang bakal terjadi di kemudian hari, dia juga mampu buat menghadapin segala keadaan. Maksudnya itu, orang bakal mampu buat menghadapin keadaan atau dia udah ngatur gitu. Buat ngarahin dirinya ke arah yang lebih aman dan lebih tenang. Self-control itu juga mampu buat mengatur berbagai kepentingan. Maksudnya itu, orang bisa ngatur dirinya buat nentuin kepentingan. Mana kepentingan yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Self-control juga bisa ngebuat kita tuh lebih mudah buat ngerahi tujuan yang udah kita inginin. Maksudnya, lebih condong terarah dan tertata. Karena kita udah tahu apa nih yang harus kita lakuin nanti dan apa nih yang harus gak kita lakuin nanti. Jadi orang itu bakal lebih mudah karena dia udah punya planning, dia punya goals yang harus dia wujudin dalam hidupnya. Self-control juga mampu untuk mengendalikan emosi dan frustasi kita. Maksudnya itu, sikap yang kita punya dapat memberikan berbagai dampak positif pada diri kita atau orang lain. Jadi itu mudah dan mampu untuk menghadapi segala situasi yang bakal kita hadapin di lain hari. Selain itu, self-control juga ngebuat kita tuh bertanggung jawab. Kalau kita punya kesalahan sama orang lain, pasti kita bisa langsung bertanggung jawab dan ngakuin kesalahan kita. Dan kita bakal ngontrol diri kita buat gak ngelakuin hal yang sama buat kedua atau ketiga kalinya. Kesimpulan yang saya dapat dari self-control. Self-control tuh prinsipnya emang penting banget buat dimiliki oleh tiap individu atau tiap orang. Supaya dalam menjalani segala aktivitas dalam hidup, kita mampu mengendalikan berbagai hal atau berbagai pun emosi yang ada dalam diri kita. Individu dengan self-control yang baik bakalan sadar bahwa bukan dirinya yang mampu mengendalikan, melainkan penyampaian stimulus respon dari self-control itu yang mampu dengan baik menyikapi berbagai permasalahan. Sekian dari saya. Bila ada salah dari kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.